Halo guys, David di sini, dan ini adalah Samsung Galaxy A30s, A30s. Oke, jadi ceritanya anda mau beli HP baru nih, duit ada 3 jutaan. Itu budget yang lumayan oke lah buat beli HP baru. Terus, anda pengennya beli HP Samsung? Karena reputasi ini merek, harus saya akuin punya kesan yang kuat lah buat calon pembeli. Budget 3 jutaan anda udah cocok nih sama salah satu HPnya Samsung. Galaxy A30s, speknya pun oke. Layar udah super AMOLED, wow nendang bener, mata bisa dimanjain banget lah. Palingan resolusinya aja yang masih HD+, belum Full HD+, tapi ya udahlah anda pikir HP merek sebelah yang harganya belasan juta aja, ada yang masih HD+, dan HP itu direbutin orang sampe ngantri. No problem, terus anda senyum-senyum sendiri, mainin sensor sidik jarinya yang udah ketanem dalam layar, atau istilahnya itu in display fingerprint. Mayan nih buat dipamerin ke temen. Apalagi ini HP juga udah punya NFC. Bisa lah ketawain HP merek lain yang nggak punya fitur gituan. Kamera Galaxy A30s ini juga udah ada 3. Masing-masing punya resolusi 25MP buat kamera utama, 8MP buat Ultra Wide Angle, dan 5MP buat Depth Sensor. Kamera depannya 16MP. Baterenya 4000 mAh, gede, bisa dipake seharian tanpa harus di-charge lagi. Chipsetnya Exynos 7904 juga bisa dipake buat main game PUBG. Game kesayangan anda buat mabar bareng temen pas lagi gabut. Ya udah tuh, kayak udah tinggal pergi ke toko lah, terus beli fix. Tapi yang namanya temen ya, pas kita ceritain soal rencana mau ambil A30s, dia malah ngomong nggak sekalian A50s aja bro. Lebih bagus loh, kameranya memang sama ada 3, tapi resolusinya udah 48MP. Kamera depannya juga udah 32MP. Terus layarnya juga udah Full HD+, lebih tajem lah, lebih nikmat di mata. Chipsetnya juga udah lebih bagus, Exynos 9611. Lo nggak mau main PUBG bisa HDR punya settingannya. Lo nonton reviewnya GadgetIn deh, dia kasih jempol loh buat HP. Dan anda pun galau. Duit ya masih ada sih buat nambah ke A50s, tapi kan beda 800 ribu lumayan juga. 3,299 juta banding 4,099 juta. 800 ribu itu bisa buat beli casing, beli powerbank, beli kuota. Atau malah bisa buat makan sebulan. Mayan bedanya. Tapi mungkin anda juga mikir, tanggung lah, nih HP bakal gua pake sampe 2 tahun lebih, pasti masa pelit di sini. Ya bisa lah nanti duitnya dihemat-hemat di bagian lain. Niat awal mau ngajak temen buat beli HP bareng, malah pusing lagi. Dan anda nonton video ini buat dapetin jawaban finalnya. Atau memang nonton ini karena seneng nonton gadgetin aja. Ya thank you banget sih. Nah, jadi anda cocoknya ambil Samsung Galaxy A30s atau Galaxy A50s. Kalau ditanya mana yang lebih baik, ya jelas A50s. Itu nggak usah ditanya. Jadi kalau duit bukan masalah buat anda, nggak usah ragu lagi, ambil Galaxy A50s. Tapi gimana kalau situasi anda kayak saya pas kuliah dulu, yang kalau sekali makan keluar 20 ribu aja udah mewah banget. Beda 800 ribu itu udah bisa buat makan sebulan loh. Tapi kalau experience yang didapat bisa jauh, nggak rugi juga sih buat nambah 800 ribu. Ya disinilah hitung-hitungannya dimulai. Anda butuh nggak HP yang resolusi layarnya tajem banget? Cara gampang buat saya ngenilainya sih, sekarang anda pakainya HP yang layarnya gimana? Kalau misalnya 720p, kayaknya anda nggak bakal ada masalah buat pakai HP yang layarnya 720p lagi. Tapi kalau sebelumnya anda udah kebiasa ngeliat layar yang resolusinya 1080p itu harus adaptasi dikit. Atau cara lebih gampangnya lagi, anda penikmat konten video di HP bukan kayak di YouTube, Netflix, yang HD lah. Kalau iya, ya A50s ini wajib. Kalau sekarang anda nontonnya di 4080p dan ngerasa nggak masalah, layar Galaxy A30s bakal kerasa cakep. Lebih disesuaikan aja sama pola pemakaian. Terus soal kamera, perbandingannya kayak gini, kalau di atas kertas ngeliat speknya gitu, Galaxy A30s kerasa kurang mantep dibanding A50s. Resolusi A30s ini 25MP, sementara A50s udah 48MP. Tapi pas saya bandingin hasil fotonya, ternyata saya nggak bisa bilang kalau A50s selalu lebih bagus. Ada kalanya A30s yang lebih bagus, kecuali selfie-nya. Kalau selfie, saya lebih seneng yang A50s. Ini silahkan anda bandingin sendiri. Jadi menurut saya aman lah kalau saya bilang bagian kamera nggak usah banyak dipikirin. Ini agak terkejut sih, kalau lihat resolusi kamera memang bukan segalanya. Tapi nggak nyangka kalau kualitas keduanya semirip itu. Dan terakhir, bagian yang ngebedain A30s sama A50s ini ada di chipsetnya, Exynos 7904 sama 9611. Kelasnya beda, bisa dilihat dari skor benchmark-nya juga. Kalau A30s itu skor Antutu-nya 100 ribuan, kalau A50s skornya 150 ribuan. Di Geekbench 5, A50s sedikit unggul di sektor CPU, tapi bedanya lumayan jauh di GPU. Dua kali lipatnya. Sesuai sama apa yang ditunjukin di Antutu. Dari skor yang ditunjukin tadi, udah kerasa kalau performa gaming di A50s bakal lebih kenceng daripada A30s. Itu kalau anda pengen main di setting grafis yang setinggi mungkin, semaksimal mungkin. Kalau kayak kita pengen nge-push banget performa HP-nya, di-press semaksimal mungkin lah. A50s bakal lebih unggul. Tapi kalau kita mainnya di settingan yang minimal aja, kayak gambar kualitasnya itu di-smooth, yang penting frame rate-nya setinggi mungkin. Keduanya nggak terlalu berasa bedanya. Jadi gitu sih cara anda ngebedain Galaxy A30s sama Galaxy A50s. Cukup lihat perbedaan harganya, 800 ribu. Terus tinggal ditimbang aja, 800 ribunya. Sesuai nggak? Buat dikeluarin demi bisa dapetin layar yang lebih tajem, kamera dengan resolusi yang lebih tinggi, sama performa gaming yang lebih kenceng. Bahkan kamera buat saya jangan terlalu dipusingin lah. Jadi dua faktor aja, gaming sama layar. Sisanya nggak usah dipikirin karena bagian lain dari A50s. Yang saya suka, A30s juga punya. Mulai dari desain motif garis-garisnya yang keliatan simple, tipis, dan elegan. Baterenya yang kuat, udah pake USB Type-C, ada NFC. Kalau misalnya worth it nambah duit buat dapetin fitur-fitur yang beda itu, silahkan pilih A50s. Kalau nggak, A30s juga udah cakep. Memang susah sih buat nentuin mana yang lebih mending. Karena kali ini Samsung kayak bener aja gitu, kasih selisih fitur sama harganya. Demikian pendapat saya soal mending ambil Samsung Galaxy A30s, atau Galaxy A50s. Semoga anda udah dapetin jawabannya ya. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. A10s sama A20s belum tes sih.